Pusaka Pulau S, Jilid 05. Sibangawemas, ia tentulah Sibangawemas yang terkenal gagah dan pemberantas kejahatan demikian segera tersiar berita itu sehingga nama Sibangawemas semakin dikagumi orang. Sementara itu, Kwe Ihang tengah memandang kepada Keng Hon, seorang pemuda yang tampan dan gagah, pikirnya, dan sangat sederhana. Kebetulan Keng Hon juga sedang memandang kepadanya. Dua pasang metu yang bersinar tajam itu saling bertemu dan bertaut sejenak. Kwe Ihang lalu membungkuk dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, sobat. Tak perlu berterima kasih, Nona. Aku tahu bahwa tanpa dibantu sekalipun Nona akan mampu menghajar mereka semua, akan tetapi melihat demikian banyaknya orang pria mengeroyok seorang gadis, bagaimana aku bisa tinggal diam? Terpaksa tadi aku harus mencampuri, Nona. Ahaha, tidak mengapa. Aku tadi melihat ilmu silatmu sangat hebat, sobat. Bolehkah aku mengetahui siapa namamu dan dari perguruan silat manakah engkau? Keng Hon tidak ingin memperkenalkan diri sebagai seorang Sitao, putra pangeran mahkota. Ia akan merahasiakan keadaan dirinya itu hingga ia dapat bertemu ayahnya. Aku bernama Keng Hon. Si Keng Hon, dan guruku adalah seorang hwasyo perantauan dari Tibet. Dan engkau sendiri, bolehkah aku mengetahui siapa namamu, Nona? Dan siapa pula gurumu? Ilmu sepasang pedang yang kau mainkan itu demikian hebat, tentu suhumu seorang yang amat terkenal pula. Seperti juga Keng Hon, Kwe Ihang tak ingin orang mengenalnya sebagai putri pangeran mahkota Taokuang. Ia tidak ingin menarik perhatian orang. Kebetulan namanya Kwe Ihang dan nama Kwe Ihitu boleh dipakai sebagai nama marga. Namaku Kwe Ihang, dan guruku adalah kakeku sendiri. Ilmu silatku biasa saja, tidak dapat dibandingkan dengan ilmu kepandayanmu, Saudara Keng Hon. Atau bolahkah aku menyebutmu Han Koko saja? Lagi pula, bukankah sekarang kita telah menjadi kenalan dan sahabat? Girang sekali hati Keng Hon. Gadis ini selain tabah, lihai ilmu silatnya, bicaranya pun lihai pula, juga wataknya amat polos. Sungguh watak yang menyenangkan sekali. Tentu saja boleh dan aku pun tentu boleh menyebutmu Moi Moi saja, karena aku yakin bahwa engkau jauh lebih muda daripada aku. Hiahik-hik, Hanko. Engkau bicara seolah engkau ini sudah menjadi kakek-kakek saja. Memang aku lebih muda darimu, akan tetapi aku yakin kalau selisihnya tidak seberapa banyaknya. Berapa usiamu sekarang? Sudah hampir 21 tahun, Nona, Alh, Hang Moi. Nah, dan kini aku sudah hampir 18 tahun. Selisihnya hanya sedikit saja, 3 tahun. Eh, haha, Hanko, sebetulnya engkau hendak ke manakah dan datang dari mana? Pertanyaan ini lebih lagi tidak dapat dijawab sejujurnya oleh Keng Hon. Tidak mungkin dia menceritakan bahwa dia datang dari Pulau Hantu dan kini dia hendak pergi mencari ayahnya, Pangeran Mahkota. Aku hanyalah seorang perantau, Hang Moi, dan aku sedang menuju ke Kota Raja untuk mencari pengalaman dan meluaskan pengetahuan. Aku belum pernah ke sana dan aku mendengar bahwa Kota Raja amat besar dan indah. Ah, kebetulan sekali, aku pun kini sedang pergi ke Kota Raja. Kita dapat melakukan perjalanan bersama, Hanko. Ayuh, apakah engkau tidak merasa, Janggal, Hang Moi? Melakukan perjalanan bersama seorang pemuda seperti aku yang sama sekali asing bagimu. Apa akan kata orang nanti? Peduli amat dengan pendapat orang, Hanko. Jika aku terlalu mempedulikan pendapat orang lain, tak mungkin aku dapat berkelana seperti ini seorang diri. Aku selalu meneliti langkah sendiri, kalau aku tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, habis perkara. Orang lain boleh menilai bagaimanapun sesuka perut mereka, aku tidak peduli. Kita telah berkenalan, kita pun telah menjadi sahabat, sama-sama menghadapi orang-orang yang sesat jalan. Nah, bukankah kita tidak asing lagi satu sama lain? Atau, engkau yang tidak suka melakukan perjalanan bersamaku, Hanko? Kenghan menghela nafas panjang. Tepat dugaannya, gadis ini seorang yang polos dan keras hati. Tentu gadis ini minggat dari rumahnya karena kalau terang-terangan, tentu orang tuanya tidak akan mengizinkannya merantau seorang diri seperti itu. Hang Moi, bagaimana aku dapat tidak suka melakukan perjalanan bersamamu? Tentu saja aku suka sekali, apalagi engkau dapat menjadi penunjuk jalan. Aku tadi ragu hanya karena mengingat akan dirimu, jangan sampai engkau menjadi celaan orang. Biarkan saja orang mencelaku, asal tidak di depanku. Kalau ada yang berani mencela di depanku, tentu akanku tampar mulutnya sampai semua giginya copot. Hanko, yang penting adalah kita sendiri, bukan? Kalau kita berdua melakukan perjalanan dengan wajar, sebagai dua orang sahabat yang saling menghormati dan saling menghargai, tak melakukan sesuatu yang melanggar susila, siapa yang akan berani mencela? Bukan main kagumnya hati kenghon? Seorang gadis yang masih begini muda, akan tetapi pengetahuannya tentang kehidupan dan tentang kemanusiaan sudah sedemikian mendalam. Tentu seorang gadis yang amat terpelajar, di samping ahli silat yang pandai. Engkau benar, Hang Moi. Mendengar pendapatmu, aku menjadi tidak ragu-ragu lagi, dan bahkan besar dan bangga hatiku mendapatkan seorang sahabat yang masih muda akan tetapi demikian bijaksana sepertimu. Nah, mari kita berangkat, Hang Moi. Mana jalan yang menuju ke kota raja? Kita keluar dari pintu gerbang utara dan terus menuju ke utara, tentu akan sampai ke kota raja, Hanko. Mari kita berangkat. Mereka lalu berangkat, meninggalkan Tungsan melalui pintu gerbang utara. Ternyata perjalanan itu harus melalui daerah pegunungan yang sunyi. Baru kurang lebih sepuluh li mereka berjalan, mendadak dari depan datang seorang petani berlari-lari dan nampak ketakutan. Kenghon segera menghadang dan bertanya, Paman, ada apakah paman berlari-lari seperti orang ketakutan? Ahaha, orang muda, jangan pergi ke sana. Aku melihat perkelahian antara orang-orang yang berkepala gundul dan berjubah merah. Tiga orang mengeroyok satu orang dan agaknya mereka itu hendak membunuhnya. Aku menjadi ketakutan. Ahaha, jangan-jangan mereka akan mengejarku pula orang itu berlari lagi ketakutan. Mendengar ini, Kenghon menjadi tidak enak hati. Tiga orang gundul berjubah merah mengingatkan daakan tiga orang pendeta lama yang dahulu pernah mencari burunya, Gosang lama. Mereka berkepandaian sangat tinggi sehingga ketika dia memukulnya, tangannya sendiri merasa kesakitan dan sekali dorong saja seorang di antara mereka dapat merobohkannya. Jangan-jangan yang dimaksudkan petani tadi adalah tiga orang pendeta lama itu dan yang dikeroyok adalah burunya. Mari kita ke sana katanya dan dia pun berlari cepat, dikejar oleh K.W.I. Hong. Tunggu aku, Han Kho teriak gadis itu yang mengejar dengan secepatnya sehingga ia dapat menyusul Kenghon. Tidak lama kemudian mereka melihat tiga orang berpakaian pendeta berjubah merah sedang mengeroyok seorang kakek yang berpakaian biasa seperti seorang petani yang kepalanya botak hampir gundul. Pada saat mereka tiba di situ, kakek yang dikeroyok itu agaknya telah terluka parah dan sempoyongan hampir roboh. Melihat ini K.W.I. Hong yang penasaran melihat seorang dikeroyok tiga, sudah menerjang maju dan membentak. Pengecut-pengecut tidak tahu malu. Mengeroyok seorang tua. Dia menyerang pendeta yang terdekat. Pendeta itu pun menangkis serangannya. Duh! Tubuh K.W.I. Hong terhoyung ke belakang. Dia merasa terdorong oleh tenaga yang kuat sekali ketika lengannya tertangkis tadi. Maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, K.W.I. Hong langsung mencabut sepasang pedannya dan menyerang pendeta itu dengan ilmu Gou Heng Kiam. Pendeta itu terkejut melihat kehebatan serangan sepasang pedang. Dia menggunakan lengan bajunya yang lebar untuk menangkis sambil mundur. Sementara itu, K.W.I. Hong melihat bahwa kakek yang terluka parah itu adalah Gou Sang Lama. Dia cepat menyambar tubuh yang hampir roboh itu. Suhu teriaknya. K.W.I. Hong, pergilah, mereka lihai sekali. Larilah kata Gou Sang Lama ketika melihat muridnya. Akan tetapi K.W.I. Hong segera merebahkan gurunya dan cepat meloncat berdiri. Ketika memutar tubuhnya, dia melihat betapa K.W.I. Hong sudah bertanding melawan seorang pendeta jubah merah kotak-kotak, sedangkan dua pendeta lainnya hanya menonton. Dia menjadi marah sekali dan meloncat ke depan dua orang pendeta yang menonton pertandingan itu. Pendeta-pendeta keparat dan kejam bentaknya. Karena maklum bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh sekali, maka dia lalu menyerang dengan pukulan yang dilatihnya di Pulau Hantu. Tangan kanannya memukul dengan kandungan hawa yang amat panas sedangkan tangan kirinya memukul dengan kandungan hawa yang amat dingin. Melihat pemuda itu memukul dan ada angin menyambar dasyat, dua orang pendeta itu terkejut dan cepat menangkis dengan tangan mereka. Wuuut, ges! Pertemuan tenaga itu hebat sekali dan akibatnya dua orang pendeta itu terjengkang dan terbanting. Yang seorang merasa seluruh tubuhnya dilanda hawa panas sekali dan yang kedua merasa seluruh tubuhnya dilanda hawa yang amat dingin. Mereka tidak terluka parah, akan tetapi terkejut bukan main. Seorang pemuda dapat menggunakan pukulan berlawanan dalam satu saat sungguh luar biasa sekali. Mereka pernah dengar bahwa ilmu-ilmu tangguh seperti itu hanya dimiliki oleh pendekar keluarga Pulau Es. Mereka menjadi jari dan dalam bahasa Tibet mereka memanggil temannya yang bertanding melawan Kwe Ihang untuk melarikan diri. Pemuda itu terlalu tangguh, apalagi di situ masih terdapat Kwe Ihang yang memiliki ilmu sepasang pedang yang hebat. Mereka lalu melarikan diri dengan cepat, jubah mereka berkibar di belakang mereka. Keng Hon hendak mengejar, akan tetapi ia mendengar suara gurunya mengeluh, Keng Hon, jangan. Mendengar suara gurunya ini, Keng Hon tidak jadi mengejar dan berlutut di samping tubuh gurunya. Ternyata Gosang lama telah terluka parah sekali, napasnya terengah-engah. Melihat keadaan gurunya ini, Keng Hon mencoba untuk membantunya dengan menempelkan kedua tangan di dada gurunya dan mengerahkan singkangnya. Akan tetapi tiba-tiba metu Gosang lama mendelik dan napasnya makin ngos-ngosan. Keng Hon terkejut dan segera menghentikan pengerahan tenaganya. Bagaimana napas Gosang lama tidak akan menjadi terengah-engah kalau mendada ada dua hawa yang berlawanan memasuki tubuhnya yang sudah terluka parah? Ah, suhu! Bagaimana keadaanmu, Keng Hon mengguncang bunda kakek berusia sudah 70 tahun itu. Gosang lama hanya menggelengkan kepala dan mulutnya hanya dapat mengeluarkan suara berbisik. Keng Hon mendekatkan telinganya dan mengerahkan pendengarannya untuk menangkap pesan terakhir itu. Semua ini, gara-gara. Dalai lama, Keng Hon? Kau, kau bunuh Dalai lama untuk membalas dendamku, kemudian kau hancurkan Butong Pai, itu juga musuh besarku. Ada puteraku, Gulam Sang temui dia, ajak kerjasama, aku, aku. Kepala itu terkulai dan Gosang lama telah menghembuskan napas terakhir, membawa semua rahasia hidupnya bersamanya. Suhu Keng Hon menangis sambil memeluk tubuh yang masih hangat itu. Sebuah tangan yang halus menyentuh pundaknya. Han Ko, yang sudah mati tidak ada gunanya ditangisi lagi. Suhumu sudah meninggal, sebaiknya diurus jenazahnya. Urcapan ini menyadarkannya. Tadi dia menangis karena terharu. Selama lima tahun dia digembleng oleh kakek ini dengan penuh kesungguhan hati. Kakek inilah satu-satunya gurunya. Teringat akan kebaikan kakek itu maka dia tadi terharu dan menangis. Urcapan Kwe Ihang menyadarkannya dan dia berhenti menangis. Dia menghapus air matanya, menoleh kepada Kwe Ihang dan berkata, suaranya sudah tenang lagi. Engkau benar, Hang Moi. Aku tadi terlalu lemah. Dengan dibantu Kwe Ihang, Keng Hon menggali lubang dan mengubur jenazah Gosang lama dengan sederhana dan himat. Setelah itu dia berlutut di depan makam gurunya sambil berjanji, Suhu, Te'o Chu akan melaksanakan semua perintah Suhu. Kwe Ihang mengerutkan alisnya ketika mendengar ucapan Keng Hon ini. Hang Ko, pesan terakhir suhumu itu sungguh luar biasa sekali. Keng Hon menoleh kepada gadis itu. Luar biasa? Apanya yang luar biasa? Suhu hanya menyuruh aku membasmi musuh-musuh besarnya yang telah berlaku jahat kepadanya. Pertama, agaknya suhumu itu juga seorang pendeta. Seorang pendeta tapi memesan kepada muridnya untuk membalas dendam. Sungguh luar biasa dan aneh sekali. Pada umumnya seorang pendeta justru melarang muridnya mengandung dendam di hati. Dan kedua kalinya, pesan itu sungguh hamat tidak mungkin kau lakukan, Hang Ko. Tidak mungkin Keng Hon mengerutkan alisnya. Kenapa tidak mungkin, Hang Moi? Dia merasa penasaran sekali walaupun alasan pertama tadi kini juga menjadi bahan pemikirannya. Dia pun telah banyak membaca kitab-kitab agama yang melarang adanya dendam di hati, akan tetapi kenapa suhunya malah menyuruh dia membalas dendam? Akan tetapi tidak mungkin dia mengingkari janjinya kepada suhunya sendiri. Tidak mungkin karena permintaan suhumu itu luar biasa beratnya. Kau tahu siapa itu Dalai Lama? Keng Hon menggelengkan kepalanya. Memang dia belum pernah mendengar ataupun membaca tentang Dalai Lama. Belum pernah. Siapa sih dia? Dalai Lama adalah pendeta kepala dari para pendeta lama di Tibet. Kekuasaannya besar sekali, bahkan melebih kekuasaan Raja. Dan di Tibet terdapat banyak sekali pendeta berilmu tinggi yang tentu akan melindungi Dalai Lama. Kurasa engkau tidak akan dapat menyentuh sehelai rambut pun dari Dalai Lama. Beliau sendiri merupakan seorang yang sangat tinggi ilmunya. Bagaimana mungkin engkau melaksanakan tugas yang amat berbahaya itu? Bagaimana besarpun bahayanya, tugas yang diberikan oleh suhu harus kulaksanakan, Hang Moi? Aku tidak takut kata Keng Hon dengan suara tegas. Hem, dan tugas kedua lebih aneh lagi. Membasmi Butong Pai yang menjadi musuh besar suhu? Apa anehnya? Kalau mereka itu musuh besar suhu, memang harus dibasmi. Tahukah engkau siapa Butong Pai itu, Hanko? Yang pernah ku dengar, Butong Pai adalah satu di antara perguruan-perguruan silat yang terkenal. Bukan hanya terkenal karena ilmu silatnya, melainkan lebih terkenal lagi bahwa murid-murid Butong Pai merupakan pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan pembela kebenaran dan keadilan. Butong Pai adalah perkumpulan para pendekar. Bagaimana engkau disuruh untuk membasminya? Sungguh aku merasa heran sekali. Kalau gurumu itu musuh besar Butong Pai, maka K.W.I. Hang tidak mau melanjutkan kata-katanya karena dia tidak ingin menyinggung perasaan hati Keng Hon. Maka bagaimana, Hang Moi? Apakah engkau hendak bilang bahwa gurukulah yang berada di pihak yang salah? Mungkin saja, karena Butong Pai selalu menentang kejahatan dan tidak pernah murid mereka melakukan kejahatan. Apapun alasannya, kalau mereka itu musuh besar Suhau, harus kulaksanakan janjiku kepada Suhau untuk membasmi mereka kata Keng Hon berkeras. Jangan, Hang Ko. Engkau mempertaruhkan nyawamu. Bukankah sudah sepatutnya budi kebaikan guru dibalas dengan taruhan nyawa? Hang Ko. K.W.I. Hang merasa bingung sekali. Darah ini mengkhawatirkan Keng Hon, pemuda yang menarik perhatiannya dan yang mendatangkan suatu perasaan aneh di dalam hatinya. Ia merasa sayang sekali kalau sampai Keng Hon menderita celaka dalam tugasnya itu, apalagi memusuhi Bu Tong Pai. Pemuda itu dapat dianggap sebagai seorang penjahat. Hang Ko, urungkan niatmu itu. Marilah engkau pergi bersamaku ke kota raja. Tidak, Hang Moi. Aku mengubah tujuan perjalananku. Aku sekarang juga harus pergi mencari dalai lama di Tibet. Akan tetapi perjalanan itu jauh sekali, Hang Ko. Aku tidak peduli, Keng Hon bangkit berdiri. Selamat tinggal, Hang Moi. Aku berangkat sekarang juga. Dia lalu melompat pergi. Hang Ko, tunggu teriakan ini membuat Keng Hon menahan larinya dan dia berhenti. Gadis itu mengejar dan menyusulnya. Ada apa, Hang Moi? Hang Ko, aku ikut denganmu katanya dengan tegas. Lupa sama sekali bahwa ia adalah putri pangeran mahkota. Aku akan ikut ke Tibet. Benar-benar K.W.I. Hang sudah lupa diri dan lupa keadaan. Hasrat hatinya hanya ingin bersama pemuda itu, tidak ingin berpisah. Akan tetapi Keng Hon masih memiliki kesadaran. Tidak mungkin dia membawa seorang gadis yang baru dikenalnya melakukan perjalanan sejauh itu. Apa akan kata orang tua gadis itu? Juga ini di luar kepantasan. Tidak, Hang Moi? Ini adalah urusan pribadiku yang harus ku selesaikan sendiri. Aku tak ingin engkau terbawa-bawa. Kalau sudah selesai tugasku, mungkin kita dapat bertemu kembali. Nah, selamat tinggal. Dia menggunakan ilmunya berlari cepat sekali sehingga sebentar saja sudah lenyap dari pandang macu gadis itu. Dan tanpa disadarinya, kedua macu K.W.I. Hang menjadi basah. Dia merasa menyesal sekali. Pemuda sehebat itu menerima tugas seberat dan seaneh itu. Dia menoleh dan memandang kepada makam Gosang Lama. Hem, aku sangsi apakah dia ini seorang baik-baik, gumamnya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke kota Raja. Kita tinggalkan dulu K.W.I. Hang yang kembali ke kota Raja dan Kenghon yang pergi ke Tibet dan mari kita menengok keadaan perkumpulan Tian Lipang. Tian Lipang terkenal sebagai perkumpulan para pendekar dan patriot yang diam-diam menghendaki kemerdekaan bagi Nusa dan bangsanya, terbebas dari penjajahan bangsa mancu. Perkumpulan Tian Lipang tadinya dibawa menyeleweng oleh seorang sesat, akan tetapi kemudian setelah dipegang oleh ketuanya yang sekarang, kembali ke jalan benar. Biarpun sama-sama menentang kekuasaan mancu, tapi Tian Lipang tidak sudi bekerjasama dengan dua perkumpulan lain yang dianggap sesat, yaitu Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai. Setelah dipegang oleh ketuanya yang sekarang, yaitu Yuhan, seorang pendekar yang terkenal dengan julukan pendekar tangan sakti, perkumpulan itu menjadi makin besar dan maju. Pusat perkumpulan ini berada di puncak Bukit Naga. Ada satu peraturan yang dipegang keras oleh para murid Tian Lipang, yaitu tidak boleh sembarangan membunuh, biar yang dibunuh pejabat pemerintah kerajaan mancu sekalipun. Sasaran mereka bukan para pembesar yang baik, akan tetapi para pembesar yang melakukan penindasan terhadap rakyat jelata. Yuhan benar-benar mengerti bahwa belum tiba saatnya untuk memerontak terhadap pemerintah mancu. Keadaan pemerintah mancu masih terlampau kuat. Bahkan banyak pula bangsa Han yang mendukungnya, termasuk perkumpulan-perkumpulan besar dan pendekar-pendekar sakti. Yuhan hanya memimpin para murid untuk bertindak sebagai pendekar-pendekar yang menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang si jahat dan melindungi si lemah yang tertindas. Oleh karena itu, pemerintah pun tidak melakukan usaha untuk membasminya sebagai pemberontak, karena tindakan para murid Tian Lipang seperti para pendekar, bukan seperti pemberontak. Yuhan, seng ketua Tian Lipang, adalah seorang pendekar besar yang namanya amat terkenal di seluruh dunia Kang O sebagai seorang pendekar sakti berjuluk pendekar tangan sakti. Selain terkenal amat liai, dia juga bijaksana sekali. Pendekar yang satu ini pantang membunuh lawan, bahkan para penjahat yang ditundukannya selalu diberi nasihat agar kembali ke jalan benar dan tidak dibunuh. Oleh karena itu, banyak sekali penjahat besar yang berhutang budi kepadanya, telah kembali ke jalan benar karena sikap pendekar ini. Yohon telah berusia hampir 50 tahun, akan tetapi dia masih nampak tampan dengan matanya yang bersinar tajam dan cerdik. Wajahnya berbentuk lonjong dengan dadu runcing berlekuk, kini ditumbuhi jenggot sedang yang sebagian sudah berwarna putih. Rambutnya yang panjang juga bercampur sedikit tuban, tetapi alisnya yang menghias dahinya yang lebar masih tetap hitam tebal. Hidungnya mancung dan mulutnya ramah sekali, selalu dihias senyum. Tubuhnya sedang-sedang saja, namun tegap berisi. Inilah pendekar sakti Yohon yang menjadi ketua Tian Li Pang di Bukit Naga. Istrinya juga bukan orang sembarangan. Istrinya yang bernama Tansian Li, dahulu ketika masih menjadi gadis sudah terkenal pula sebagai seorang pendekar wanita yang berjuluk si Bangao Merah. Julukan ini karena pakaiannya yang selalu berwarna merah dan karena ilmu silatnya yang khas, yaitu Anghosin Kun, silat sakti Bangao Merah. Walaupun tingkat ilmu kepandainya tidak sehebat suaminya, akan tetapi Tansian Li merupakan seorang wanita yang sukar dicari tandinya. Wanita ini adalah campuran keturunan dari para pendekar gun pasir dan pendekar pulau es, bahkan juga pernah mempelajari ilmu pedang Leong Siow Kiam Sud, ilmu pedang suling naga. Tidak heran jika wanita ini amat mahir menggunakan sebatang suling yang berselapu temas sebagai senjata. Akan tetapi ilmunya yang paling diandalkan adalah Hanghosin Kun yang ia pelajari dari ayahnya. Ayahnya adalah pendekar Bangao Putih yang namanya juga amat terkenal di dunia Kengao puluhan tahun yang lalu. Sekarang usia Tansian Li sudah 40 tahun, 7 tahun lebih muda dari suaminya. Dalam usianya yang 40 tahun, ia masih nampak cantik jelita. Wajahnya bulat telur dan kulitnya putih mulus. Matanya lebar, hidungnya mancung dan mulutnya selalu senyum mengejek dengan dihias lesung pipit di kanan-kiri. Wataknya keras dan agak galak. Selain pandai ilmu silat, Tansian Li ini juga pernah belajar ilmu pengobatan tusuk jarum dari Mendiang Yoksian Lokai, pengemis tua dewa obat. Suami istri ini hanya memiliki seorang anak perempuan yang kini telah berusia 18 tahun. Puteri mereka ini diberi nama Yuhon Li, yaitu gabungan dari nama Yuhon dan Tansian Li. Dengan ayah dan ibu seperti itu, tentu saja Han Li amat cantik manis. Sejak kecil ia juga sudah digembleng ilmu silat sehingga setelah berusia 18 tahun ilmu kepandainya sudah setingkat dengan ibunya. Namun, Han Li yang cantik ini berwatak pendiam dan anggun, tidak seperti ibunya yang dahulu lincah dan galak. Yuhon dan istrinya memimpin Tian Li Pang dengan bijaksana dan keras memegang peraturan sehingga para murid semuanya patuh dan tunduk. Tak ada di antara mereka yang berani melanggar pantangan perkumpulan. Mereka tidak boleh mencari perkara, tak boleh mengganggu rakyat, tidak boleh bermain judi, dan kalau bertemu lawan, tidak boleh membunuh. Kita memang membenci kaum penjajah dan sudah menjadi cita-cita kita bersama untuk membebaskan rakyat kita dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi kini belum saatnya. Kekuatan kita tiada artinya dibandingkan kekuatan kerajaan mancu. Kalau saatnya telah tiba, dan hanya dalam pertempuran dengan bangsa mancu, maka larangan membunuh dengan sendirinya dihapus. Demi membela bangsa serta memerdekakan tanah air dari cengkeraman penjajah, kita harus berjuang mati-matian, kita dibunuh atau membunuh, demikianlah antara lain Yuhon memberi peringatan kepada para murid atau anggota Tian Li Pang. Perguruan-perguruan lain sangat menghormati Tian Li Pang sehingga terjalin hubungan baik antara Tian Li Pang dengan partai-partai besar seperti Siao Lim Pai, Butong Pai, Kun Lun Pai, Gobi Pai dan lain-lain. Sudah beberapa kali Pak Lian Pai dan Pak Kua Pai mencoba untuk menghubungi Tian Li Pang untuk bekerja sama memberontak, namun Tian Li Pang selalu mengelak dan tidak bersedia bekerja sama dengan mereka. Yuhon mengenal benar mereka yang memimpin kedua partai ini. Mereka adalah orang-orang golongan sesat yang menggunakan kedok perjuangan untuk keuntungan mereka sendiri. Untuk membiayai perkumpulan mereka, Yuhon lalu menyuruh para muridnya bekerja. Mereka membuka Piao Kiok, pengawal barang kiriman, juga menjadi penjaga-penjaga keamanan. Oleh karena barang kiriman yang dikawal Tian Li Pang selalu aman dan tak pernah diganggu oleh penjahat, maka usaha mereka itu maju sekali dan hasilnya dapat untuk biaya perkumpulan mereka. Di samping itu, ada pula para murid yang bekerja sendiri, ada yang berdagang, ada yang menjadi karyawan, ada pula yang bertani. Yuhon sendiri membuka sebuah toko rempah-rempah dan istrinya suka menolong orang sakit dengan pengobatan tusuk jarum. Pada suatu hari, sebuah kereta mewah berhenti di depan rumah ketua Tian Li Pang ini. Para murid Tian Li Pang merasa heran karena kereta seperti itu tentulah milik seorang bangsawan tinggi. Segera mereka melapor kepada ketua mereka dan mendengar ada kereta bangsawan datang, Yuhon bersama istrinya segera keluar menyambut karena mereka sudah dapat menduga siapa yang datang berkunjung. Dari kereta itu turun seorang laki-laki bertubuh tegap, berusia 43 tahun. Laki ini bermuka bundar berkulit putih dengan matlah, tajam dan hidungnya agak besar. Alisnya tebal dan mulutnya tersenyum-senyum. Di sampingnya turun pula seorang wanita yang usianya sebaya, anggun serta cantik. Tubuhnya masih ramping, juga wajahnya nampak berseri ketika melihat Yuhon dan Tan Sian Li keluar menyambut. Rambutnya digelung tinggi dan dihias dengan hiasan rambut terbuat dari emas permata. Wajahnya yang cantik dan anggun itu agak dingin, akan tetapi senyumnya begitu manis sehingga dapat mengusir kesan dingin itu. Paling akhir keluar seorang pemuda bangsawan yang gagah dan tampan. Siapakah mereka ini yang menjadi tamu-tamu Tian Li Pang? Mereka memang keluarga bangsawan tinggi karena laki-laki setengah tua itu bukan lain adalah Pangeran Chia San, seorang pangeran yang tidak penting kedudukannya di kota raja, karena ayahnya, yaitu Pangeran Chia Yan hanya menjadi anak angkat mendiang Kaisar Tiang Li Yong. Pangeran Chia San ini juga agaknya tidak terlalu membanggakan kedudukannya sebagai pangeran, bahkan di waktu mudanya dia suka pergi berkelana di dunia Kang O. Dia memang pandai ilmu silat dan mengenal banyak pendekar dan tokoh Kang O. Bahkan ia pernah bersahabat baik dan mengangkat saudara dengan Yohan. Di waktu mudanya pernah ia melakukan perjalanan petualangan dengan Yohan hingga hubungan mereka akrab sekali, pernah mengalami suka duka bersama dan menghadapi ancaman maut bersama. Wanita cantik Anggun Dingin itu adalah istrinya yang bernama Sim Wieng. Wanita ini juga bukan wanita sembarangan. Ketika masih muda, dia pernah menjadi puteri angkat ketua lembah Ban KW Iko, yaitu ketua Pao Beng Pai, juga sebuah perkumpulan sesat yang berkedok perjuangan melawan penjajah. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa Sim Huy Eng ini adalah puteri dari Sim Ho dan Kan Bilan, sepasang suami istri pendekar sakti. Wanita ini hilang diculik orang ketika berusia 3 tahun. Baru setelah gadis, ia bertemu kembali dengan ayah bundanya dan kini ia menjadi istri pangeran Ciasan, hidup berbahagia dengan suaminya tercinta di kota raja. Pemuda itu adalah putera mereka, anak tunggal yang diberi nama Cia Kun. Sebagai putera dari ayah dan ibu yang pandai, tentu saja dia tidak asing dengan ilmu silat. Selain mempelajari sastra seperti layaknya pemuda keluarga bangsawan tinggi, Cia Kun juga digembleng ilmu silat oleh ayah dan ibunya sendiri. Bahkan oleh ibunya dia telah diajar ilmu yang sangat tangguh dari ibunya, yaitu Keng Kintyat Kut, otot baja tulang besi. Dan sebagai anak tunggal, watak Cia Kun agak manja dan tinggi hati, walaupun watak itu agak tertutup oleh ketampanan wajahnya yang menimbulkan rasa suka di hati orang yang bertemu dengannya. Yotwako Ciasan lari menghampiri Yohon dan merangkulnya. Cia Teh Yohon juga memeluknya dengan terharu. Mereka memang seperti kakak adik saja. Setelah bertahun-tahun tidak saling berjumpa, mereka merasa saling merindu. Sim Hui Eng juga segera saling memberi hormat dengan Tan Sian Li. Pada waktu melihat Han Li, Sim Hui Eng memandang dan tersenyum manis. Ini tentu puterimu Han Li itu. Ayuh, sudah begini besar, sudah dewasa dan cantik jelita seperti ibunya. Ayuh, engkau terlalu memuji. Han Li ini bodoh seperti ibunya. Hayuh, Han Li, beri hormat kepada Paman Ciasan dan Bibi Sim Hui Eng kata Tan Sian Li kepada puterinya yang berada di belakangnya. Han Li cepat memberi hormat kepada suami istri itu, akan tetapi ia hanya memandang saja sejenak kepada Cia Kun. Dan ini tentu putera kalian, bukan? Siapa namanya? Cia Kun, bukan? Ahaha, sudah lama tidak berjumpa, sekarang tahu-tahu sudah menjadi seorang perjaka dewasa yang gagah dan tampan seperti ayahnya kata Yohon memuji. Cia Kun, hayo cepat engkau memberi hormat kepada Pamanmu Yohon yang sering aku ceritakan padamu itu, dan juga kepada bibimu Tan Sian Li. Cia Kun mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada suami istri itu. Ayuh, kenapa kalian berdua hanya saling pandang saja tiba-tiba Sim Hui Eng menegur puteranya dan juga Han Li? Cia Kun, gadis ini adalah Yohon Li, puteri Paman dan bibimu, engkau harus menyebutnya adik. Dan Han Li, jangan malu-malu terhadap Cia Kun, ini adalah putera kami atau kakakmu. Mendapat teguran itu, Han Li segera mengangkat kedua tangan ke depan dada untuk memberi hormat yang segera disambut oleh Cia Kun dengan hormat pula. Mari, silakan masuk Tan Sian Li mempersilahkan tamu-tamunya masuk dan duduk di ruangan dalam. Sebuah pesta kecil segera diadakan oleh tuan rumah untuk menjamu para tamu yang mereka sayangi dan hormati itu. Para anak buah Tian Li Pang hanya saling pandang dan saling berbisik saja melihat ketua mereka menyambut tamu keluarga bangsawan dari istana demikian akrabnya. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka berani menyatakan ketidaksenangan hati mereka dan hanya memendam di dalam hati saja. Di tengah makan minum, Yohon berkata, Cia Teh kunjunganmu sekeluarga ini sangat mengembirakan hati kami sekeluarga. Akan tetapi dibalik itu juga mengherankan. Ada suatu keperluan penting apakah yang kalian bawa dengan kunjungan ini? Cia San saling pandang dengan istrinya, lalu tersenyum dan menjawab. Memang ada, Yoto Aku. Akan tetapi sebaiknya urusan itu kita bicarakan setelah selesai makan agar lebih santai dan leluasa. Demikianlah, setelah makan, mereka pindah duduk di ruang tamu di samping yang lebih luas dan setelah semua pelayan meninggalkan ruangan, baru Cia San bicara. Sebetulnya, Yoto Aku, kunjungan kami ini selain karena merasa rindu kepada kalian, juga kami membawa niat yang amat baik untuk mempererat tali kekeluargaan di antara kita. Melihat kenyataan bahwa anak-anak kita sudah dewasa, dan kebetulan anakmu wanita dan anak kami pria, maka kami mengusulkan supaya di antara mereka diikat tali perjodohan. Bagaimana pendapatmu dengan usul kami itu, To Aku dan To Aso? Mendengar ucapan itu, Yohon Lee bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan ruang itu dengan muka kemarahan. Melihat ini keempat orang tua itu hanya tersenyum, maklum bahwa sudah wajar kalau seorang gadis merasa malu saat mendengar dirinya dibicarakan untuk urusan perjodohan. Sementara itu, Tia Kun juga merasa tidak enak. Melihat ini, Yohon berkata kepadanya, Tia Kun, kalau engkau ingin menemani adikmu, pergi ke taman bunga di sebelah. Biar kami orang-orang tua dapat berbicara dengan leluasa. Tia Kun berterima kasih sekali. Dia pun cepat-cepat bangkit, lalu melangkah ke taman bunga yang berada di pinggir bangunan itu. Yoh To'ako, tentu saja kami tidak minta keputusan yang tergesa-gesa dan kalau engkau hendak membicarakan lebih dulu dengan To'aso, kakak Ipar, silakan. Kami akan sabar menunggu. Tidak perlu, Tia Te. Apa yang akan menjadi keputusan kami adalah sama dan dapat kami jawab sekarang juga. Sebelumnya kami mengharapkan maaf kalau kami hendak bicara terus terang dan sejujurnya. Mengapa minta maaf? Bicara terus terang dan sejujurnya, itulah yang kami harapkan. Nah, utarakan pendapatmu itu, Yoh To'ako. Begini, Tia Te berdua. Andai Tia Te bukan seorang pangeran mancu, tentu pinangan itu akan kami terima dengan kedua tangan dan hati terbuka. Akan tetapi sungguh sayang, Tia Te adalah seorang pangeran mancu. Sedangkan kami, Tia Te tentu maklum sendiri bahwa kami adalah orang-orang yang berjuang dan bercita-cita memerdekahkan bangsa dari tangan kaum penjajah. Kami berjiwa patriwak yang mendambakan kemerdekaan bangsa. Bagaimana mungkin kami berbesan dengan pangeran mancu? Nah, Tia Te tentu dapat memaklumi alasan kami yang berkeberatan untuk menerima usul itu. Akan tetapi, Yoh To'ako Simhwi yang membantah. Suamiku bukan orang yang berjiwa penjajah. Hal ini aku yakin Tia-ako telah mengetahui sendiri. Aku tahu. Tia Te adalah orang yang berjiwa pendekar gagah perkasa. Akan tetapi aku juga yakin diabukan seorang pengkhianat keluarga dan bangsanya. Kita berdua berdiri di seberang yang berlawanan. Kalau kelak terjadi perang antara para pejuang dan para penjajah, lalu bagaimana anak-anak kita akan bersikap? Aku tentu tidak suka apabila melihat menantuku membantu penjajah memerangi pejuang. Sebaliknya aku pun tidak suka melihat menantuku menjadi seorang pengkhianat bagi keluarga dan bangsanya sendiri. Tidak, Tia Te berdua. Ikatan perjodohan ini tidak mungkin kita lakukan. Biarlah mereka berdua menjadi sahabat saja seperti halnya kita. Ahaha, Yoh To'ako, engkau membuat semua harapanku terbanting dan hancur berantakan. Semula aku datang dengan penuh harapan untuk bisa mengetalkan persaudaraan kita, siapa kira engkau menolaknya dengan keras, kata Ciasan menyesal sekali. Maafkan kami, Tia Te. Ada suatu saat di mana kita harus mengambil sikap tegas agar kelak di kemudian hari tak akan menderita akibat keputusan yang diambil tergesa-gesa. Aku mengerti maksudmu, To'ako. Dan aku tidak menyalahkan engkau. Aku mendengar bahwa Tian Lipang di bawah pimpinanmu menunjukkan sikap sebagai para pendekar, bukan pemberontak. Karena itu aku datang penuh harapan. Siapa tahu. Kami memang bukan pemberontak, Tia Te, namun cita-cita kami untuk kemerdekaan bangsa tidak pernah padam. Apabila sudah tiba waktunya, tentu kami akan bergerak dengan rakyat jelata untuk menuntut kemerdekaan kami. Sudahlah, dasar nasib kami yang tak berbaik. Kalau begitu, kami mohon pamit, Yoto'ako. Harap suruh orang memanggil putera kami. Dengan sikap tenang walaupun hatinya merasa tidak enak sekali, Yohon mengutus seorang pelayan untuk memanggil Tia Kongcu yang berada di Taman Bunga. Ketika itu, Tia Kun sudah dapat bertemu dengan Hon Li di Taman. Ketika pemuda itu memasuki Taman Bunga, dia melihat gadis itu sedang duduk di antara banyak bunga yang sedang berkembang dengan indahnya. Bermacam bunga ditanam di dalam Taman itu dan kebetulan sekali waktu itu musim bunga sedang berkembang. Keharuman bunga semerbak di mana-mana dan pemandangan di Taman itu sungguh indah. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Taman Bunga di Istana, Taman Bunga di Tian Lipang itu bukan apa-apanya, bahkan tidak ada artinya. Li Moi, engkau di sini tegur pemuda itu setelah menghampiri Hon Li. Hon Li membalikkan tubuhnya, memandang pada pemuda itu dengan kedua pipi agak kemerahan. Ia merasa tersipu-sipu karena baru saja orang tua mereka membicarakan tentang perjodohan mereka. Ia merasa heran akan keberanian pemuda itu menyusulnya ke Taman Bunga. Ah, kiranya engkau, Kun Ko. Aku di sini sedang menikmati bunga-bunga yang sedang mekar. Indah sekali bunga-bunga di Taman ini, bukan? Tia Kun mempunyai watak yang tinggi hati. Mendengar ucapan itu, dia memandang ke sekeliling, lalu katanya, Ah, tidak artinya apabila dibandingkan dengan Taman Bunga kami di Istana, Li Moi. Datanglah ke Taman Bunga kami dan engkau akan takjub melihat keindahan bunga-bunga yang ratusan macam di sana. Hon Li mengerutkan alisnya. Tentu saja hatinya tidak senang mendengar ini. Pemuda itu meremahkan keindahan Taman Bunganya. Hem, tentu saja di istana segalanya serba lebih besar dan lebih indah. Akan tetapi aku tidak ingin melihatnya katanya agak ketus karena hatinya tersinggung. Agaknya Cia Kun menyadari kesalahannya dan dia segera berkata, Akan tetapi di sini ada setangkai bunga yang tidak ada duanya, bahkan di istana juga tidak ada, Li Moi. Bunga itu amat cantik jelita, membuat hatiku terkagum-kagum, Li Moi. Ahaha, benarkah itu Hon Li kelihatan gerang dan memandang kesekelilingnya? Bunga mana yang kau maksudkan itu, To'ako? Bunga itu adalah engkau, Li Moi. Dirimu yang amat mengagumkan hatiku. Dan orang tua kita sedang membicarakan urusan perjodohan kita, Li Moi. Tidakkah hatimu senang sekali, seperti juga perasaan hatiku? Hon Li mengerutkan alisnya dan memandang pemuda itu dengan tajam. Kun kau aku tidak suka mendengar romonganmu ini. Pergilah dan jangan ganggu aku lebih lama lagi. Cia Kun hendak membantah, akan tetapi pada saat itu datang pelayan berlarian yang melapor bahwa Cia Kongcu dipanggil oleh orang tuanya, karena hendak diajak pulang. Cia Kun merasa heran, akan tetapi dia segera memberi hormat kepada Hon Li sambil berkata, Maafkan aku, Li Moi. Kita berpisah dulu, sampai bertemu kembali. Hon Li hanya mengangguk dan tidak mempedulikan lagi pemuda itu yang meninggalkan taman. Ker pemuda itu membandingkan taman bunganya dengan taman istana, lalu ker pemuda itu menyatakan perasaan hatinya, sungguh mendatangkan kesan yang tak menyenangkan di dalam hatinya. Ia akan membantah ayah bundanya kalau sampai dia dijodohkan dengan pemuda itu. Akan tetapi hatinya merasa sangat lega karena ayah bundanya ternyata tidak pernah menyinggung-nyinggung soal perjodohan itu dalam percakapan mereka. Tiga hari setelah kunjungan pangeran Cia San sekeluarga, datang dua orang tosu dari Butong Pai berkunjung ke Tian Lipang. Karena Tian Lipang di bawah bimbingan Yohon memang memiliki hubungan baik dengan semua partai dan perguruan silat besar termasuk Butong Pai, maka Yohon sendiri yang menyambut kunjungan kedua orang tosu utusan Butong Pai itu dan mempersilahkan mereka berdua masuk ruangan tamu. Yohon menyambut dua orang tamu itu bersama istrinya dan ketika mempersilahkan mereka duduk, dia mengamati kedua orang itu. Dua orang tosu yang nampak gagah dan bertubuh tegap. Yang seorang berusia kurang lebih 50 tahun, yang kedua lebih muda beberapa tahun. Yang pertama bertubuh jangkung kurus dengan sepasang metu yang sipit sekali, sedangkan yang lebih muda bertubuh tinggi besar dan memiliki metu yang tajam dan agak liar. Terutama sekali metu itu seperti hendak menelan bulat-bulat nyonya rumah yang cantik jelita itu. Diam-diam Yohon merasa tidak senang dengan sikap tosu yang lebih muda itu. Yopangcu, ketua Yoh, kata yang lebih tua sambil mengangkat dua tangan ke depan dada, pintu, saya, bernama Tianyangcu dan ini adalah sete pincel bernama Bok Incu. Pincel berdua mendapat perintah dari suhu Tianyangcu untuk datang berkunjung ke sini dan menyampaikan salam suhu kepada Yopangcu sekeluarga. Yohon tersenyum dan membalas penghormatan itu. Toti yang berdua, terima kasih atas kunjungan Jiwi to Tiang, Toti yang berdua, dan salam dari Tianit Tosu telah kami terima dengan baik. Sampaikan juga salam hormat kami kepada beliau kalau Jiwi pulang nanti. Dan selain menyampaikan salam, ada kepentingan lain apapula yang membawa Jiwi datang berkunjung ini? Memang ada keperluan lainnya, Pangcu. Kami membawa sepucuk surat dari guru kami untuk disampaikan kepada Pangcu, kata Tianyangcu sambil mengeluarkan sepucuk sampul surat yang dia berikan kepada Yohon. Sementara itu, Tan Sian Li mengerutkan alisnya karena beberapa kali dia memergoki Bok Incu memandang kepadanya dengan macelahap sekali. Dia merasakan benar betapa matah, Tosu itu mengaguminya dan hal ini dianggapnya sama sekali tidak pantas, apalagi tamu itu seorang Tosu. Setelah menerima surat itu, Yohon lantas membacanya. Alisnya berkerut dan pandang matanya mengandung keheranan ketika dia menyerahkan surat itu kepada istrinya untuk dibaca. Juga Tan Sian Li merasa heran setelah membaca surat itu. Di dalam surat yang ditulis sendiri oleh Tianit Tosu, dinyatakan bahwa Butong Pai mengajak Tian Lipang untuk memerontak dan bergerak. Waktunya sudah tiba dan untuk apa menunda dan menanti lagi, demikian isi surat itu. Nadanya keras dan penuh kebencian kepada pemerintah Mancu. Yang membuat suami istri itu heran adalah bahwa biasanya Tianit Tosu bersikap lunak dan biarpun berjiwa patriot seperti mereka, akan tetapi Tosu tua itu tidak pernah menyatakan keinginannya untuk memerontak sekarang. Kekuatan pihak pemerintah masih terlampau besar sedangkan para tujuang belum bersatu, bahkan masih banyak golongan pendekar yang mendukung pemerintah Mancu. Bergerak dan memerontak pada saat sekarang sukar diharapkan hasilnya dan sama dengan bunuh diri. Itulah sebabnya mereka terheran-heran membaca surat yang keras itu, yang mengajak mereka untuk memerontak dan bergerak sekarang juga. Setelah istrinya selesai membaca surat dan mengembalikannya kepadanya, Yohon menyimpan surat itu dan memandang kepada kedua orang utusan itu. Apakah Jiwi Toti yang telah diberitahu akan isi surat ini? Tentu saja sudah, Pangcu berkata Bok Imcu dengan suara lantang dan mulutnya tersenyum. Matanya kembali mengerling genit ke arah nyonya rumah. Kami berdua adalah murid-murid utama yang dipercaya oleh Suhu, maka selain mengirimkan surat, kami juga diberi kuasa untuk membicarakan urusan dalam surat itu dengan Pangcu. Hmm, begitukah? Nah, kalau begitu, ingin kami bertanya, dengan alasan apakah Bu Tong Pei hendak mengajak kami untuk bergerak sekarang? Kini Tian Yang Chu yang menjawab. Menurut Suhu, alasannya adalah bahwa sekarang tiba saatnya yang amat baik. Kaisar Chia Ching yang sekarang ini tidak dapat disamakan dengan mendiang Kaisar Tian Leong. Kedudukannya kini lemah, apalagi di mana-mana terjadi pemberontakan dan perlawanan dari suku-suku bangsa liar maupun dari bajak laut. Kalau sekarang kita menyerbu dan dapat membunuh Kaisar, maka pemberontakan kita akan berhasil baik. Johan menggeleng kepalanya. Aku sanksikan betul akan keberhasilan itu. Jika hanya dengan menyerbu istana dan membunuh Kaisar saja lalu berarti sudah memenangkan perang dan menggulingkan pemerintah mancu, ah, hal itu hanya merupakan lamunan kosong belaka. Kita harus ingat akan ratusan ribu bala tentara pemerintah yang berada di luar istana. Mereka itu dapat menyerbu dan menghancurkan kita, kemudian dalam sehari saja mereka dapat mengangkat seorang Kaisar baru. Lalu pengorbanan kita apa artinya? Tidak semudah itu, Totiang. Bok Incu mengerutkan alisnya yang tebal dan dia bangkit berdiri. Apakah itu berarti bahwa Pangcu tidak menyetujui niat guru kami yang berjiwa patriot? Demi kemerdekaan bangsa, kami rela mempertaruhkan nyawa. Kalau Pangcu merasa takut, Pangcu boleh membantu di belakang saja dan biarkan kami yang maju di depan. Biarpun ucapan itu memanaskan hati, Yohon tetap tersenyum dan bersikap tenang. Totiang, ingatlah bahwa perjuangan kita bukan sekedar hendak menjatuhkan seorang Kaisar untuk diganti Kaisar baru, melainkan mengusir penjajah dari tanah air. Untuk itu, kita harus mampu menggerakkan seluruh kekuatan para pejuang dan bukan hanya membunuh Kaisarnya, melainkan mengalahkan semua kekuatan mereka dan mengusir mereka dari tanah air. Dan untuk itu, kami rasa waktunya belum tepat. Kita masih belum bersatu, dan di belakang kita rakyat juga belum siap. Kalau menanti seperti yang Pangcu katakan itu, sampai mati pun kita tidak akan pernah bergerak. Membunuh Kaisar berarti mengacaukan keadaan mereka. Sekali lagi, kalau Pangcu takut. Blok Incu Totiang bentak Yohon memotong kata-kata orang itu. Mengapa aku mesti takut? Kalau Totiang tidak takut, aku pun tidak takut. Apa yang dapat Totiang lakukan, aku pun tentu dapat. Aku bukan takut, hanya menggunakan perhitungan akal. Bukan hanya ingin mati konyol seperti seorang laki-laki yang tolol. Blok Incu menjadi merah mukanya. Bagus. Sudah lama Pinto mendengar kehebatan pendekar tangan sakti Yohon. Pinto hanya mempunyai sedikit saja kepandayan, akan tetapi kalau Yopangcu dapat menyamainya, biarlah Pinto mengaku kalah. Blok Incu sudah mencabut sebatang golok. Melihat ini, Tian Yangcu terkejut dan hendak mencegah Sute-nya. Sute, jangan bersikap kasar celanya. Suheng, aku hanya ingin minta petunjuk dari Yopangcu saja. Jangan khawatir jawab Blok Incu. Di sudut ruangan itu, terpisah sedikitnya 20 meter dari sana, terdapat sebuah orang-orangan dari kayu. Patung ini gunanya untuk belajar ilmu Toto bagi murid-murid Tian Lipang. Sekali Bok Incu menggerakkan tangannya, goloknya sudah meluncur dengan cepat sekali dan tahu-tahu golok itu sudah menancap di ulu hati patung itu, menancap sampai setengahnya. Melihat hal ini, Yohon tersenyum. Harus diakuinya bahwa Tosu itu selain pandai sekali menyambit dengan golok, semacam ilmu yang disebut huitu, golok terbang, juga Tosu itu memiliki tenaga yang cukup hebat sehingga dalam jarak sejauh itu goloknya mampu menancap sampai setengahnya pada patung kayu yang keras itu. Pinjam pedangmu kata Yohon kepada istrinya. Tan Sian Li yang berjuluk si Bangau Merah ini memang selalu membawa dua macam senjata, yaitu sedatang pedang dan suling yang berselaput emas. Dia mencabut dan menyerahkan pedangnya kepada suaminya. Yohon menerima pedang itu. Tanpa membidik pula dia sudah menggerakkan tangan, melontarkan pedang itu ke arah patung. Pedang itu meluncur bagaikan sebatang anak panah, mengeluarkan suara berdesing panjang.